Intro Assalamualaikum Wr Wb Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan Namun sebelum kita mulai videonya silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan Beberapa hari yang lalu saya mengupload sebuah video yang memperlihatkan beberapa orang yang melakukan sholawatan di Pura Yaitu tempat beribadah non-muslim guys Nah, kalian bisa lihat juga disitu ada yang nari-nari guys Ini maksudnya apa ya? Video tersebut berasal dari grup WhatsApp yang aku ikutin guys Cuman aku nggak tahu dari mana grup WhatsAppnya Dan setelah saya upload, ternyata ada banyak video-video lainnya yang juga bermunculan di Youtubku yang sama seperti pada video tersebut Tapi kali ini bukan video yang memperlihatkan orang yang sedang hadro bersolawatan di Pura Melainkan di gereja guys Oke, coba kita akan langsung aja masuk ke video yang pertama Terlihat ada beberapa orang yang memainkan hadro dan bersolawat di gereja Dan disitu juga terlihat ada center class yang biasanya ada pada saat hari raya natal Coba kalian simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita akan masuk lagi ke video berikutnya Terlihat ada beberapa sekelompok ibu-ibu muslimat yang mak-mak gitu guys Yang bersolawatan di gereja memperingati hari natal Seperti apakah videonya? Coba kalian simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan masuk langsung aja ke video berikutnya ini Terlihat juga ada beberapa orang-orang yang melakukan hadro ataupun salawatan di gereja Langsung aja simak video berikutnya Langsung aja simak video berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! untuk muagamamu dan untuk keuagamaku dan saya rasa hal semacam ini gak baik yang harus ada figur ataupun harus ada ulama yang benar-benar memberikan solusi ataupun fatwa bahwa ini gak baik untuk dilakukan karena kalau gak ada yang memberikan fatwa seperti itu dikhawatirkan akan semakin banyak yang seperti ada pada video tersebut kita berdoa aja semoga kedepannya agama islam ini semakin rukun dan semakin berkembang baik lah di negara kita tanpa harus menyalahkan ataupun tanpa harus berselisih dengan agama orang lain cukup sekian video kali ini masih akan ada banyak lagi video lainnya nanti kalau aku dapat lagi video-video lain yang seperti ini pasti aku akan share ke kalian guys jadi kita berbagi informasi kalau kalian punya informasi juga bisa letakkan linknya di komentar guys ya oke sekian dari saya klik tombol subscribe agar kita bisa bertemu lagi nanti di channel ini sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati